Intro Salah satu sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGS di bidang pendidikan adalah Tersedianya pendidikan yang berkualitas Harapannya melalui upaya ini dapat menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata Serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Targetnya semua remaja dan proporsi dewasa tertentu Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi pada tahun 2030 Literasi membaca menjadi modal utama untuk belajar Hanya dengan mampu membaca, siswa dapat mempelajari semua mata pelajaran Menyadari hal itu, kami membangun kemampuan membaca sejak dini Dengan mengembangkan lembar aktivitas berbasis literasi atau bias Bahan ajar ini dikembangkan oleh guru tanah hidung yang telah dilatih oleh inovasi dan berbagai pihak Bahkan di tengah pandemi ini, tanah hidung dengan segala keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang beragam Kami dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, kelas satu sekolah dasar Menggunakan lembar aktivitas siswa disertai pendampingan belajar, program budaya baca, monitoring dan evaluasi serta pembukaan sekolah secara bertahap Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ikut mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Seiring terjadinya pandemi COVID-19, tanah tidung melakukan adaptasi di segala lini Di bidang pendidikan, Kabupaten Tanah Tidung tetap fokus untuk meningkatkan keterampilan literasi Adaptasi dilakukan dengan mengembangkan lembar aktivitas berbasis literasi atau bias Sebagai bahan belajar siswa selama belajar dari rumah Bais dirancang khusus agar siswa mengalami peningkatan kemampuan membaca Menjadi salah satu terobosan Kabupaten Tanah Tidung untuk menghadapi pandemi COVID-19 Di awal pandemi, saya sebagai guru kelas 1 SD Pada saat itu sekolah dan dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa semua sekolah itu harus menjalankan pembelajaran dari rumah Untuk saya pribadi, ketika itu saya sangat kesulitan dalam memberikan materi ajar atau bahan ajar kepada siswa-siswa saya Dikarenakan saya belum pernah bertemu dengan siswa-siswa saya Menjawab tantangan ini, Tanah Tidung mengembangkan Bais dengan melakukan tes diagnostik Untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas 1 SD yang hasil tesnya digunakan guru untuk mengembangkan Bais Sesuai level kemampuan membaca siswa Ada dua level Bais yang dirancang Level pertama adalah level untuk siswa yang sudah membaca Sedangkan level kedua untuk siswa yang belum bisa membaca Tanah Tidung menggunakan lembah aktivitas siswa berbasis literasi Atau bahis untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa Di masa pandemi pun inovasi ini terbukti sangat efektif sekali Di kelas 1 misalnya, pada awal tahun pembelajaran Ada 68% siswa belum mampu membaca Nah angka ini alhamdulillah menurun menjadi 47% di akhir tahun pembelajaran Sedangkan yang lancar membaca meningkat dari 28% menjadi 49% di akhir tahun pembelajaran Bahkan 18% siswa diantaranya sudah mampu memahami isi bacaan itu Pengalaman Tanah Tidung menggunakan Bais Menunjukkan pentingnya inovasi untuk menghadapi tantangan pandemi Kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur Tidak menghalangi Tanah Tidung untuk ikut membantu Pemerintah Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Khususnya untuk meningkatkan keterampilan literasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!